Pemirsa DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Lerjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Sebelumnya, DPR telah menerima surat yang dilayangkan Presiden Jokowi Dodo pada 10 Oktober 2024 lalu, ihwal pergantian Kepala BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Presiden Jokowi kemudian menunjuk Lerjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk menggantikan Budi Gunawan. Uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 1 DPR dipimpin oleh pimpinan DPR. Diharapkan pelantikan calon tunggal Kepala BIN ini bisa digelar pada 20 Oktober mendatang berbarengan dengan pelantikan Kabinet Pemerintahan yang baru. Serta rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Nah, kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan para Menteri Kabinet pada tanggal 21. Jangan lupa untuk menggantikan bahwa Menteri Kabinet pada tanggal 21.